Assalamualaikum, hai ketemu lagi di 10 Menit Lebih Dekat dan kali ini di belakang saya ini sudah ada pendopusi Panji dan udah pada tau dong pastinya kita mau ketemu sama siapa ya kita mau ketemu sama orang nomor 1 di Kabupaten Banyumas yaitu Bapak Bupati Banyumas, Bapak Insinyur Haji Ahmad Hussein yuk kita ngobrol-ngobrol sama beliau Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Selamat pagi Bapak Alhamdulillah Apa kabarnya nih Bapak? Ya biasa aja Di web, tekan apa? Gini senang banget ya Alhamdulillah Terima kasih sudah menyempatkan waktu Dari Winsetsu ya? Dari Winsetsu Top itu Winsetsu Alhamdulillah Bisa berjumpa dengan Bapaknya orang Banyumas Dengan setelan Dan Bapaknya anak saya Bapaknya anak-anak boleh Dengan setelan batik warna merah ini jadi kelihatan jauh lebih mudah 10 tahun ini Pak? Bukan merah, coklat Coklat? Coklat kemerahanmu? Betul? Ya sedikit lah Sedikit kemerahan Ini Bapak kelihatan lebih mudah 10 tahun loh, jujur ini Pak? Alhamdulillah Dan bicara soal angka 10 tahun ya Bapak Untuk hidup itu Boleh, boleh Transfer aja Bicara soal angka 10 tahun nih Bapak Ini kan memang sudah Bapak sudah menjabat 2 kali periode Ya udah 10 tahun Betul, nah itu sudah ngapain aja sih Pak sebenarnya? Sudah ngapain aja nih selama 10 tahun? Saya tanya balik Situ selama 10 tahun sudah ngapain aja? Wih ini susah Bapak Mereka banget ya Menikah Misalnya Puskosmos semuanya sudah saya perbaiki Pantor kesabatan pelayanan sudah saya perbaiki Ya Kemudian pelayanan satu pintu Itu malah pertama Di Jawa Tengah Kemudian Pelayanan-pelayanan lain Ya seperti Bagaimana masyarakat mengeluh Bisa langsung Direkt ke saya maupun lewat Lapak aduan Itu kan Kasat nyata itu Yang tadinya anda ada menjadi ada Kemudian itu kan dari segi pelayanan Belum dari reformasi birokrasi Bagaimana birokrasi menjadi birokrasi yang melayani Tapi juga birokrasi yang bisa kerja Gercep gitu loh Gerak cepat ya Dan cepat-tepat gitu loh Terus bagaimana Pegajaan-pegajaan infrastruktur dibenahi Infrastruktur kan bukan hanya jalan Misalnya irigasi juga infrastruktur Pembangunan gendung infrastruktur dan sebagainya Walaupun memang Dua tahun terakhir ini Masalah jalan kita terbengkalai Karena itu dilihat orang kan Tapi insya Allah tahun ini Kita akan Genjot perbaiki semuanya Karena kemarin kan memang dilanda Covid gitu Ya Apa yang Ya masih banyak lain lagi Ceritanya nanti bisa sampai 12 malam Terus itu dicari-cari orang nanti Itu yang tidak kasat mata Sekarang yang kasat mata Sudah ada beberapa proyek mercusuar yang dibanggakan oleh masyarakat Banyumas Misalnya Menara Pandang Kemudian Gadek Tugu Gajarudak Polo Kemudian ada Underpass Dan berbagai macam terobosan yang sudah Bapak Torekkan selama ini Jadi itu bukan mercusuar itu Itu proyek bisnis Jadi hanya Karena Kelihatan Apa Megah dan kelihatan Bisa jadi ekon Atau ekonik Maka kemudian jadi seperti mercusuar Seperti misalnya Underpass Underpass bukan mercusuar itu Underpass itu kebutuhan Lebih teratasilah Itu nyaman sekali masyarakat terhadap Underpass itu Itu perjuangannya juga panjang saya Perjuangannya lama panjang Tapi Saya bisa wujudkan itu Ya Dari beberapa alternatif itu Saya mengambil alternatif yang agak lama tapi terbaik Jadi itu bukan mercusuar Itu loh Kebutuhan Wah yang mercusuar itu Itu Tugu Itu Tugu Itu bisa mercusuar Tapi kan nilainya sebetulnya sangat kecil Nilai investasinya Cuma itu kan fungsinya adalah sebagai Pengendali arah Yang ada Gajah Dutak Polo itu Yang dulu geger-geger Ramai-ramai kan Nah itu bisa mercusuar Karena Pada waktu itu Viral sekali gitu Tapi begitu ada Menara itu Hilang itu Nah Untuk ekonik Lalanmak gitu Paling tidak Anasing di deleng gitu Betul Jadi setiap Ingat Purwakarto Ada beberapa yang perlu diingat juga Seperti ikon-ikon tersebut nih Pak Iya Kalau boleh tahu ini Pak Tujuan Bapak Membangun Banyumas itu apa sih? Ya Supaya Di Banyumas Bisa menarik Orang datang Orang Mengeluarkan uang di Banyumas Sebanyak-banyaknya Dan Baik uang dari pusat Dari provinsi Bisa masuk Banyumas Sehingga perputaran Ekonomi Banyumas Hidup Sehingga kalau hidup Orang Banyumas Untuk mencari uang Tidak susah Tidak harus Dengan bekerja gitu loh Bisa berdagang Bisa UMKM Bisa Ekonomi kreatif lainnya Sehingga Semakin lama Banyumas Rakyatnya Semakin Makmur Dan sejahtera Sudah perlu ramai-ramai Urbanisasi ke kota ya Pak Di desa pun Kita masih bisa hidup ya? Ya kalau mau kreatif Bisa Karena UMKM disini kan Tumbuh paling besar Di seluruh Jawa Tengah Bapak mendapatkan penghargaan itu Karena Meningkatkan Koperasi dan UMKM? Ya ada saya dapat penghargaan Tapi bukan itu yang saat sehari Yang saat sehari Ya orangnya mudah kerja aja gitu Penghargaan itu Nomor 2501 Dan dari berbagai macam Penghargaannya sudah Bapak Raih Termasuk dari Pengelolaan sampah Dan lain sebagainya gitu Apa yang Kemudian Bapak harapkan Untuk kemajuan Banyumas ini Pak? Ya itu tadi harapannya Orang masuk Banyumas Nyaman Dan hidup di Banyumas Sari pekerjaan tidak susah gitu kan Dan Mau Tinggal di Banyumas juga Merasa Keamanannya Terjamin Hidupnya terjamin Mau beribadah Agama Apa saja Juga Diberi hak yang sama Dan nyaman gitu Karena Purwokato itu seperti seorang perawan ya Pak Semakin cantik Dan makin banyak dilirik Oleh orang-orang luar Purwokato dan Kabupaten Banyumas Kalau masalah perawan saya tidak paham itu Itu harus dicek Dan diselidiki Dibaratkan seperti seorang gadis Iya Apakah penerikan ini terbukti dari Untuk Ini aja Pak Untuk sektor pendidikan saja Ini semakin diminati oleh Orang-orang luar Banyak kali perantau Yang kemudian mengenyap pendidikan disini Ya sekarang semakin banyak Ya karena memang Atenatif pendidikan di Purwokato Di Banyumas ini Banyak Mau jadi apa Mau ilmu apa saja Ada Apa coba tanya Bisa disebut semacam The next of kota pelajar Seperti jam Jakarta ini Purwokato kedepannya Bukan Bukan The next Ya tapi memang sudah Jadi Sudah jadi Kota pelajar Sejak lama kan Dan memang Memang kita adalah Selain Kota pelajar Kota pensiunan Gitu Kota pensiunan Tempat yang nyaman Untuk Tinggal Tinggal di hari itu Coba sih Macet Relatif Gak ada Mau makanan Apa saja ada Harganya terjangkau Mau makanan Jepang Model apa saja Apa misalnya Yoshinawa ada Book Pen Ada Mau pisahat Ada Mau Apa lagi itu Kore & korea juga Kore-korea banyak Taman banyak Pak Saya bilang apa-apa saja bisa Sama saja saya juga Betul sekali Dan Lembaga pendidikan Minum dulu Minum dulu itu Belum dituang Pak Belum dituang Ini Kopi kopi Pak, itu produk dari Soekarno Circle menangin rata-ratai lantai 2 oh suaminya di situ suaminya teman saya temannya suami boleh saya sambil lanjutkan ya Pak? boleh ini untuk lembaga pendidikan di Purwakarta itu tumbuh sangat subur Pak ada berbagai macam universitas juga disini ada dan salah satunya ini satu-satunya kampus Islam Negeri terbesar Kebanyu Mas Raya yaitu Winsaizu Purwakarta Bapak tentu sudah sangat pengen oh ya paham tapi enaknya ternyata nikon ya mau silahkan dinikmati Bapak pandangan Bapak nih terhadap Winsaizu dan poin-poin utama apa yang Bapak miliki itu jadi dari stand dulu, ya iyan kemudian Winsaizu itu saya sudah mengikuti dari awal, perkembangannya saya itu persis yang lain tadinya cuma belajar agama kemudian sekarang bisa berkembang ke arah ilmu-ilmu lain kan betul, betul Pak jadi saya melihat Winsaizu itu aset yang sangat berharga aset yang berharga pertama adalah sumber ilmu disitu yang kedua adalah sumber ketahanan integritas atau keimanan yang ketiga adalah sumber ekonomi pertumbuhan yang baik di sekitarnya sehingga sehingga pun saya sangat mendukung apapun misalnya kebutuhan Winsaizu apa surat rekomendasi surat apa pasti saya penuhi itu dari dulu bahkan minta pengembangan dari IIN ke Winsaizu kan perlu tanah pun saya langsung sanggupi kan dan itu prosesnya sudah jalan yang sampai hampir 3 hektare 2,7 hektare ya itu saya silahkan itu untuk kemajuan Banyu Umas kita kan masih banyak yang lain lalu apa sih yang melatar belakangnya dari Pemkap akhirnya menghibahkan lahan senilai 2,7 hektare ya pertama karena kebutuhan kan dari IIN menjadi universitas itu kan ada persyaratan luasan yang harus dipenuhi kalau enggak ya tetap masih IIN tapi kalau dengan adanya pemerintah daerah dulu awalnya cuma surat kesenggupan kan ya berarti kan dengan adanya kesenggupan dari pemerintah daerah akhirnya bisa meningkat statusnya akan meningkatkan kapasitasnya dengan meningkatkan kapasitasnya yang 4 hal tadi yang saya sebutkan itu semakin besar artinya kan kembali lagi kepada masyarakat pemerintah artinya apa memberikan itu pun bukan memberikan secara apa ya dari IIN saya itu juga memberi bahkan juga sama saling hibah kan ada timbal balik ada timbal balik jadi tidak tidak jatuh dari langit begitu saja secara umum nih komitmen lengkap Banyumas terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Banyuaslu seperti apa Pak sangat luar biasa sebetulnya saya karena saya mengerti betul paham dan secara filosofis juga tahu bahwa masalah utama dari sebuah pemerintahan dalam mengelola pemerintahan untuk masyarakatnya adalah kemiskinan tapi mau kemiskinan mau digelontorkan uang berapa saja ya kalau orangnya adalah itu-itu saja bodoh-bodoh artinya tidak biasa-biasa saja tidak punya ilmu uangnya habis hanya untuk konsumsi jadi itu yang sangat mudah kalau ingin menyelesaikan masalah kemikinan maka selesaikan masalah pendidikan walaupun itu long term tapi permanent daripada memberikan bantuan-bantuan itu short term tetapi habis ya habis tidak selesai menyelesaikan masalah tetapi ya hanya sementara seperti orang memberikan bantuan ada apa yang dari ya kita terima kasih Alhamdulillah tapi itu bukan menyelesaikan menyelesaikan dari akar masalah akar masalah kan sebetulnya kenapa orang tidak bekerja kan karena tidak punya keterampilan dan tidak punya ilmu tidak punya skill tidak pernah knowledge ya akibatnya dikasih persoalan ya bingung orang tidak punya ilmu tapi kalau orang itu punya ilmu dikasih persoalan oh tahu ini jawabannya gini dan orang punya ilmu akan bisa dipakai dimana-mana katakanlah orang bisa bahasa Arab pasti itu akan digunakan kan karena orang yang berbahasa Arab dibutuhkan bisa bahasa Inggris bisa bahasa zaman tapi yang pasih yang skillnya itu tidak cuma kulitnya saja jadi kalau belajar ilmu jangan kulitnya tetapi daging tulang syarab sedalam-dalamnya kuasai maka dia akan bisa ini bisa menggunakan ilmunya untuk mendapatkan uang jadi lebih efektif untuk membina alamnya minum dong masa saya sendiri ya pak nanti lapa tanggung ini pak tanyaan terakhir ya pak pesan dan kesan untuk pesan aja deh pesan untuk para calon mahasiswa UIN Seizuyen nanti ini pengen bawa di daftar tetapi kalau misalnya di semangatnya sama bupatinya barangkali jadi wah mantep ini untuk memilih UIN Seizuyen jadi UIN Seizuyen itu universitas yang besar dan dari sisi pengajar-pengajarnya dosen-dosernya ini semuanya adalah yang saya kenal ya itu orang yang berilmu itu orang yang berilmu orang yang memang tepat untuk memberikan ilmunya sehingga orang ini orang isi mahasiswa itu kalau belajar di UIN Seizuyen itu dengan jurusan di sejarah yang ada itu itu udah salah jadi kalau belajar di UIN Seizuyen itu masuk disitu itu udah kan salah karena itu universitas negeri udah terkenal dosennya juga dikualifikasi tergantung dari mahasiswanya itu sendiri tinggal milih jurusan apa dan jangan tanggung-tanggung jangan setengah-setengah jadi kalau mau belajar itu dalami dari segi apa dan mengapanya kenapa ilmunya bicara seperti ini apa sih dasarnya kenapa begitu mengapa begitu cari jawaban itu kemudian bukan hanya masuk di otak tetapi masuk di hati sehingga nanti bisa menerapkannya di lapangan gitu loh bidang apapun juga apakah itu teknik apa itu ilmu sifatnya sian apakah applied sian dan sebagainya itu dasarnya adalah kesungguhan kesungguhan dan filosofinya berilmu itu jangan kulitnya berilmu itu harus kena jantungnya sehingga nanti kalau ada problem no asking more jadi langsung he can answer correctly at the right time at the right place and everywhere every time terjemahannya ada di bawah ini ya nanti waluhalam bisawab gitu kalau pesan untuk anak muda di Kabupaten Banyumas apa ini sumpung banyak yang generasi milenial yang nanti bakal nonton jangan lembek jangan lembek jangan lembek tapi bukan berarti kasar cahar lembek itu apapun keadaannya energinya harus meletup-letup energinya itu kalau jadi selalu siap untuk meledak gitu loh tapi meledak dalam arti energi sehingga diarahkan digunakan menjadi sesuatu yang bisa berjalan cepat ya mengangkut orang banyak gitu ya berguna untuk orang banyak jadi istilahnya poinnya ya semangat punya energi tinggi ya dan harapan besar harapan bahwa saya bisa seperti itu saya pasti bisa gitu loh saya harus sampai ke sana kesananya tergantung dari ya masing-masing orang punya cita-cita apa jangan apa-apa ya sudah lah nasib saya udah begini ya sudah loh memang saya dilahirkan dari orang tua begini ya sudah lah itu bukan pemuda harus optimis dan punya tekat yang kuat tekat yang kuat cita-cita yang cemerlang terus harus berusaha jangan mager jangan mager jangan baper ya pak ya jangan mager jangan baper jangan tidur baca apalagi bucin jangan bucin bucin itu menyesatkan pakai realita aja pakai logika aja tidak ada orang itu dapat dipercaya semuanya kita harus memilih orang yang tepat untuk bisa berkawan dengan tepat ini paling terakhir ini pak paling terakhir pertanyaan jawaban yang sebenarnya sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Banyuman terutama penggemar bapak sendiri maksud saya juga salah satu penggemar bapak juga ini DPR RI atau gubernur tidak dua-duanya tidak dua-duanya boleh kami tahu alasannya pak bukan makom saya saya punya cerita-cerita yang lebih ke arah aplikasi di lapangan oke jadi untuk ke arah sana belum atau memang tidak enggak 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 tidak ada saat ini tidak tapi ternyata belum enggak kalau saya sudah jawab tidak pasti tidak yakin ya yakin itulah saya punya keteket ini gitu kan maka kalau disodori ini dan ini jawabannya tidak konsisten oke boleh beri tepuk tangan untuk bapak kita semua konsistensinya ini tinggi banget dan perlu untuk masih enggak tepuk tangan enggak 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 belum tahu belum enggak tahu dia belum kawin sini sini bajaknya ini biar mahasiswi UNSESU kenal ini sini 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 eh siapa tahu nanti ada mahasiswi UNSESU tertarik sini duduk sini namanya siapakah anjar anjar enggak boleh panggil sayang ya Oh enggak boleh oke oke namanya aja usia berapa kalau boleh tahu yang sudah pira-pira sudah punya pacar atau belum ini belum wayo coba Aduh yang di rumah nanti enggak ada ngamuk nih di depan kamera bilang enggak ada Oh amat sudah punya baca tetapi masih belum fake sudah fake belum Oh wayo sudah nanti dikat aja nanti kalau belum butuhan itu belum fix sebenarnya dia Pak ngobong-ngobong ucapkan terima kasih Bapak untuk kesedihan waktunya semoga sehat selalu dan semoga kedepan kami tunggu untuk karya-karya dan prestasi Bapak saja terobosan-terobosan yang anti mainstream ya Insya Allah lah sepanjang masih sehat amin amin yang penting itu dulu diberikan kesehatan selalu terima kasih Bapak maksud saya oke Assalamualaikum 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 Assalamualaikum